Otoritas jasa keuangan atau OJK tengah fokus mengawasi bank-bank besar untuk melakukan efisiensi biaya atau cost of fund. Sementara untuk bank beraset kecil, OJK hanya melakukan pendekatan agar bisa turut dalam efisiensi biaya. Dengan biaya yang rendah, perbankan diharapkan bisa memangkas bunga kredit hingga single digit. Otoritas jasa keuangan atau OJK telah menerbitkan surat edaran aturan batas atas penawaran suku bunga deposito atau keping kepada bank yang masuk kategori bank umum kegiatan usaha, buku 3 dan buku 4. OJK mengatur batas atas bunga untuk buku 3 sebesar 100 basis point di atas BI rate dan buku 4 sebesar 75 basis point di atas BI rate. Namun surat edaran yang mulai berlaku sejak 1 Maret lalu ini tidak mengatur bank beraset rendah seperti bank buku 1 dan buku 2. Terkait hal ini, Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliman Hadad, mengatakan bank-bank buku 1 dan 2 didekati dengan cara persuasi. Aturan ini keluarkan karena pada dasarnya kelompok bank buku 3 dan 4 adalah bank mayoritas karena sudah 80 persen menguasai pasar perbankan. Buku 2 nanti didekati dengan cara persuasi karena tidak ada sebetulnya batasan buat mereka. Tapi kan mereka harus sejalan ya. Karena pada dasarnya buku 3 dan buku 4 itu sudah majority, sudah lebih dari sekitar 80 persen industri keuangan nasional sudah buku 3 dan buku 4. Jadi mereka itu sebetulnya sebagai price setter saja. Jadi kalau sudah price setternya mengikut penetapan yang lain biasanya akan. Penatapan batas atas suku bunga deposito tentu akan menjadi tantangan perbankan dalam mengejar dana pihak ketiga. Ahmad Baikuni, Direktur Utama BNI mengaku, menyesuaikan dengan himbawan dari OJK. Rata-rata bunga deposito di BNI sebesar 7,75 persen. Aturan keping belum menuai dampak anjloknya deposito di BNI. Sejauh ini sih kita belum melihat ya. 7,75 persen kan? Di atas di maksimum 7,75 persen. Kita rata-rata di bawah semua sekarang. Oke, sejauh ini sih belum ada deposito yang pindah ke tempat yang lain gitu ya. Karena memang dari awalnya kita lebih memilih nasabah yang tidak terlalu sensitif terhadap suku bunga. Kita menginginkan nasabah yang sensitif terhadap kualitas layanan. Setelah Bank Indonesia memangkas BI rate, suku bunga deposito memang cenderung menurun lebih cepat daripada penurunan suku bunga kredit. Dengan bunga dana yang lebih rendah, perbankan diharapkan bisa memangkas bunga kreditnya hingga single digit. Dari Jakarta, Timbukutan Metro TV.